Yo, welcome back to my channel, Sukri Lahipratam Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini aku tuh bakalan mereaksi story terbaru dari Tukba Sesuai dengan apa ya, cocologi yang kulakukan kemarin Ternyata benar, Tukba itu disuruh istirahat untuk beberapa hari dari Vicky Udah ya, oleh Vicky Agar tidak update story atau mungkin live dulu Setelah kejadian live-nya yang rame-rame Nah hari ini tuh ada story terbaru Sekaligus aku mau bahas beberapa cocologi gitu ya Yang pastinya akan menambah imun kita di hari ini gitu Waduh Sebelum akumerasinya, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja memberi channel ini Untung meng-subscribe channel ini, melalui video ini Dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke, kita mulai dari story dari Tukba dulu nih Nah disini itu, dua story awalnya adalah kucing Yang memiliki warna yang mirip dengan kucing yang dimiliki oleh Vicky Yaitu Vion dan juga Siapa tuh lagi cuy, ya lupa Karena keseringan bahas Vion jadi lupa gitu Kucing Vicky yang warnanya putih-putih Wolfine, aduh Nah jadi mirip kan warnanya Dari bulunya Nah ini tuh menumbulkan Menumbulkan lagi Menimbulkan sebuah cocologi Bahwa sedang tersirat rasa rindu terhadap dua sosok insan Waduh Ya siapa lagi kalau bukan Dari Vicky Naki dan juga Tukba Disini tuh Kucing Tukba yang warna kuning Melambangkan dirinya Dan warna putih melambangkan Vicky Naki kita Waduh Next Dia tuh lagi ada di sebuah cafe gitu ya Kayaknya Ini bukan cafe yang udah pernah bareng Vicky Bukan Jadi Ini tuh tempat dimana Dia tuh sedang belajar gitu Untuk Ujiannya ya Seperti udah kita bahas dari Risenan kemarin Bahwa Tukba itu lagi menjalankan ujian Nah Aku mau bahas mengenai baju Pinky Waduh Baju Pinky ini adalah Baju Pinky yang sering banget dipakai Tukba Yang sering banget dipakai Tukba Setelah season 3 Dimana Vicky itu mengatakan dia itu suka Pink Bukan dia bilang ya Tapi Tukba maksa Vicky buat suka Pink Ya dia suka Pink Aku masih ingat itu kata-kata dari Tukba untuk Vicky Ya ya Saya suka Pink Itu kata Vicky Nah Dan semenjak hari itu Tukba sering banget live Atau mungkin upload story menggunakan baju Pink Dimana sebelumnya dia itu lebih sering menggunakan baju berwarna biru Dan juga warna hijau Atau mungkin warna-warna putih gitu ya Nah Jadi ini adalah sebuah kode rindu Gitu kan Asik Masa iya masih ragu Waduh Nah disini tuh pelajaran bikin dia sakit kepala Kayaknya adalah Ini ya Baju putih cantik juga Maksudnya ini ya teman-teman Ini kimia ya Kimia ini memang sangat Pelajaran yang sangat susah gitu ya Aduh Aduh Jadi coba kalian yang di bawah ini Apa kalian suka belajar kimia Kalau aku sih jujur aja Aku gak suka kimia Karena aku orangnya susah menghapal gitu ya Banyak rumus Aduh Nah Satu hal lagi ya Aku mau tuh membahas mengenai Golden Howard Nah Jadi mungkin teman-teman tuh udah Lihat reaction kemarin Dimana kita tuh membahas tentang Golden Howard Yang diucap-ucapkan berkali-kali oleh Vicky di story-nya Menurut beberapa penonton gitu ya Golden Howard ini merupakan sebuah lagu Yang mengisahkan tentang pertemuan Sepasang kekasih pada waktu-waktu tertentu Waduh Dan Golden Howard ini adalah Kayak quality time juga lah Definisinya hampir sama Gimana Waktu-waktu yang sangat tepat gitu Waduh Berarti Definisi Cocologi aku kemarin Itu bisa dibilang 80% 70% Mirip lah Dengan Apa yang terjadi gitu ya Dengan kesimpulan teman-teman gitu Golden Howard Guys Lihat Dan kalau kalian ingat gitu ya Golden Howard ini Mungkin gak dibilang di dalam video Tapi itu ada di dalam video season 1-2 Ketika di atas kapal Banyak banget momen-momen Golden Howard Ketika dia di sunset gitu ya Sorry-sorry gitu Vicky itu Ngarahin videonya Ngarahin kameranya Ke Tugba Ke mata Tugba Waduh Apakah Cocologi kali ini Nyambung teman-teman ya Tapi Bukannya sedikit maksa Tapi itu memang benar Golden Howard itu memang pernah ada Di video-video Season Vicky Bareng Tugba Kalian bisa cek itu Ketika di atas kapal Dan juga Di season kedua Juga ada itu Di sore hari gitu ya Ketika Tugba nangis kayaknya Kalau gak salah Itu juga adalah Momen-momen Golden Howard Yang mana Kameranya itu memang Mengarah ke wajah Tugba Ada yang bilang Dia tuh sampai suka lagu ini Gara-gara Vicky Naki Menyanyikannya Waduh Memang Vicky Naki Efek ini Itu gak bisa dipungkiri ya Gak bisa di Apa namanya Ditolak lah gitu Banyak hal yang terjadi Banyak hal yang Terpengaruh oleh Adanya Vicky Naki Efek Nah kalian udah nonton Pasti dengan video terbaru ini ya Nah disini tuh udah akan jawab Tentang Kuliahnya tuh Vicky gitu Dimana Jawabannya Apakah Vicky kuliah atau tidak Dan segala macam Dan itu sudah kita reaksion Siang tadi Teman-teman Nah ini ada Apa ya Curhatan Vicky lah gitu Bahwa dia tuh sebenarnya Udah nge-upload video Tapi lupa untuk Aktifinnya untuk public Nah kalau aku biasanya tuh Nge-jadwalinnya Lupa nge-jadwal Akhirnya langsung Upload aja Sehingga gak ada notifikasi Gak teman-teman Guys Video baru udah upload Tadi tuh sebenarnya jam 8 Aku udah mau upload Ternyata Aku belum terpencet Belum ketekan Publik gitu Masih Private So ya Langsung aja nih ya Linknya Nih ya sini Tonton video barunya Seru banget Jangan jangan lupa ya Gak ada Terserah deh Mau like mau dislike Nah disini kita juga bisa lihat Bagaimana kerendahan hati Gitu Vicky Seorang Vicky Yang Walaupun dia tuh Memiliki banyak followers Dia tuh tidak Memaksa kalian untuk Melike Ataupun Menkomentar Atau mungkin Nge-share video dia Tapi Sebagai seorang penonton Yang menyukai karya-karya Dan juga Video-video yang dibuat Vicky Bukankah seharusnya Secara Natural Dan juga Secara Tanpa paksaan Kita tuh Melakukan hal itu Kayak nge-like videonya Nge-share videonya Dan juga berkomentar videonya Hitung-hitung Kayak Memberikan Apresiasi Dari apa yang telah Diberikan kepada Kita Waduh Bahasaku sedikit dalam Nah satu lagi Aku mau bahas Satu lagi Tentang cocologi Bukan cocologi Sebuah Pembahasan yang seharusnya Kita bahas Dari Jauh-jauh hari Seandainya videonya Di upload dari kemarin Kemarin Bentar Kita tuh Masuk ke videonya Nada Badra Ayo Siapa yang udah nonton Video terbaru ini Nah Jadi Di video terbaru ini Itu ada Sebuah momen Dimana Vicky itu Bicara tentang Kalau seandainya Ngajak mamanya itu Ke negara Empat Musim Apakah Ini sebuah Kode Bahwa Vicky Akan mengajak Keluarganya Menuju ke Ankara Atau Turki Bertemu dengan Tumba Karena Di video yang Ini Tuh Nada itu udah bilang Secara Gamblang Kepada Vicky Bahwa dia tuh Pengen ikut Abangnya ke Turki Di musim salju Nah Dan Disini Nah Nada dan juga Duta Itu juga Pamerin Jilbab yang Sering banget Mereka pake Akhir-akhir ini Yaitu Jilbab yang diberikan Oleh Tumba Yang dipilihkan oleh Tumba Dia suka warnanya Dia suka Desain jilbabnya Waduh Kakak Ipar tuh Memang tau Apa kesukaan Dari adik Ipar Waduh Dan Apalagi gitu ya Ketika live kemarin Si Tumba juga bilang Kalau Si Duta Itu sering banget Ngirim VN ke dia Dan Ngasih semangat Ke dia Nah Iya Sudah mulai akrab Gitu Nah Jadi Di video ini tuh Kita juga dengar bahwa Nada itu Pengen Punya banyak warna lagi Minta diberikan Lebih banyak warna lagi Nah Itu mengindikasikan Bahwa Akan ada Season-season berikutnya Nah Itu sudah fix Dan tidak dapat Digenggugukan Gitu ya Nah Kalau kalian mau nyari Informasi-informasi lainnya Kalian bisa langsung Menuju ke video Nada Badra Yang Video terbarunya Jangan lupa like Disana Comment disana Juga subscribe channelnya Nada Badra Masa belum sampai 100 ribu coy Ayolah Nah Update dari story Eh bukan Kondisi Nada Badra Saya ini Dia tuh sebenarnya Bukan di Jogja Tapi di Pekanbaru Ya Tadi hasil dari Cetanakuma Nada Dia bilangnya Ternyata di Pekanbaru Kemarin kan aku sempat mikir Kalau dia tuh di Jogja Bunda Eva Datang atau tidak Gitu kan Ternyata Apa Nadanya itu Berobatnya tuh Di Pekanbaru Kemungkinan sih Akhir minggu ini Vicky bakalan pulang Ke Pekanbaru Buat jenguk adiknya Jadi Mari kita lihat Bagaimana Kedepannya Kalau kata Tukba mah Let's see Aduh Insyaallah Aduh Sip Mungkin sekian dulu video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video-video Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax